Hai hari ini hari ketiga tapi sebelumnya di rumah Ichis juga nggak ada ya Iya jadi papa punya tiga anak perempuan yang rumahnya berbeda-beda di Jabodetabek ini beberapa hari papa tinggal di rumah saya beberapa hari tinggal di rumah Ichis beberapa hari tinggal di rumah kakaknya kakak saya adik anda jadi taklilannya atau pengajiannya pun dilakukan di masing-masing rumah sebenarnya karena papa kan ada tetangga-tetangga jadi di rumah Ichis papa juga punya tetangga-tetangga di tempat saya papa juga punya santri-santri tempatnya Cindy juga begitu jadi kita mengadakan masing-masing rumah masing-masing ini hari ketiga dan tadi tadi sore di rumahnya Ichis bersama dengan Pak RT tetangga kita nggak bisa banyak-banyak karena memang masih dalam keadaan yang komplit ya jadi terbatas tapi setidaknya kita berterima kasih karena banyak orang yang sayang dan peduli pada keluarga kami malam hari ini juga pengajian seperti biasa kalau di pesantren ini kita menghatapkan akuran setiap harinya sama di hari ini yang hari-hari mengaji ya tapi sampai hari ini ini memang sebenarnya tujuannya untuk menghibur hati kami yang ditinggal oleh orang tua makanya tadi ada tausnya-tausnya juga yang membuat kita melihat kematian itu sebagai sesuatu yang tak perlu ditakutkan kematian itu bukan sesuatu yang harus sedih berlarut-larut berkepanjangan tapi kita diingatkan terus-menerus bahwa kulunafsidah ikutan maut setiap yang bernyawa akan mati Ichis pun akan kembali kepada Allah siap akan kembali kepada Allah jadi sisa umur kita ini ya manusia biasa ya karena kita buat salah juga tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin mempersiapkan pertemuan dengan papah nampilah Insyaallah mudah-mudahan di syurga Allah mudah-mudahan Amin tapi tadi ada yang menarik saya lupa mama masih menangis kalau dibilang masih nangis kita masih nangis masih nangis pasti tapi kan nangisnya pada saat sendiri pada saat itu kan salah satu tujuannya adalah menghibur kami menghibur orang-orang yang ditinggal akan kematian oleh orang yang kita cintai ini lagi rame-rame ya masih enggak menangis tapi kadang-kadang kalau lagi di rumah udah sendiri lagi ya kebayang lagi ya nangis lagi itu sesuatu yang wajar ya menangis itu kan tanda kita sayang sekali sama papa ya nggak boleh kan kita merata-rata pun diopet-opet maju memukul-mukul itu kan yang tidak boleh jadi kalau dibilang masih menangis ya masih ibu masih menangis saya masih menangis Rikis masih nangis malah nanti malam nangis lagi menangis tapi fakta menariknya adalah tadi siang Rikis masuk kamar papa terakhir kamar papa terakhir yang tempatin tempatin kasurnya Rikis ngetes udah sejauh mana kuatnya gitu jadi ngetes bahkan Rikis masih ngeliat tatanan kasur dan bantal yang masih sama tumpukan baju yang papa terakhir pakai yang jam-jam masih sama jam tangannya masih sama semuanya sama dan alhamdulillahnya bisa-bisa justru Rikis tersenyum ngeliatnya bahwa oh iya terakhir papa di sini nih tapi sayangnya Rikis nggak ketemu di sini gitu itu menguatkan diri sendirikah atau memang sudah kuat gitu karena kak oke sendiri bilang kak oke sendiri tidak bisa bukan tidak belum itu challenge aja ya challenge untuk diri sendiri saya lagi proses penyembuhan dulu nih kalau Rikis mungkin untung-untungan siapa tahu nanti mungkin kalau misalnya pas masuk tiba-tiba nangis jadi Rikis nggak tahu jadi coba-coba aja coba-coba berhadi ya jadi tadi pas buka pintu bisa membuka nengok ke arah kasur akhirnya rumpur dan alhamdulillahnya sudah kuat gitu malah ngeliatnya malah yang tersenyum sekali lihat baju papa tadi sempat oh ini papa sering pakai baju ini nih baju yang warna ijo kebi ini ya amin yang ngarti oh ini nih bajunya gitu jadi lebih ngeliatnya lebih dengan hati yang lapang terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID